Intro Halo M-People Sekarang ini Melodokos Bersama dengan Satu sosok yang sangat spesial Yang Akan menjadi Sumber kita di saat ini Dengan topik yang agak ringan Yaitu Bapak Stephen Kando Yang saat ini sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tapi saat ini kita tidak Membahas soal politik Atau pemerintahan Tapi kita akan bercerita Dengan Bapak Stephen Kando Perihal Keluarga Bapak Stephen Dimana pada besok hari Bapak Stephen Dalam keluarga Kando Tanos Memperingati Ulan tahun pernikahan yang Ke-25 Dan itu Ulan tahun yang sangat spesial Di Apa Ulan tahun perak ya Pak Dan Kami Nodokos Datang ke sini Mencari Bapak Minta waktu dengan Bapak Untuk Mendengarkan Kesaksian Pak Stephen Bagaimana Bagaimana Menjaga keluarga Sehingga bisa Bertahan Di Usia Pernikahan yang Kedup 5 ini Dan juga bagaimana Membina keluarga Anak-anak Banyak yang sukses Dan Dan lain sebagainya Jadi Kita akan mendengarkan Langsung dari Bapak Stephen Nah mungkin Selamat siang Selamat siang Pak Stephen Apa kabar Sehat luar biasa Bagaimana Pak Stephen juga Puji Tuhan Semua sehat-sehat Saya juga Sehat jasmani rohani Keluarga Pak Puji Tuhan juga Anak-anak Istri Semua sehat-sehat Sebetulnya Lebih baik Kalau ada dengan istri Tapi Karena istri sibuk Oh semua sibuk Ya Siap Pak Kita langsung aja Ada beberapa pertanyaan Yang Kami tanyakan Dan ini juga Mewakili Pemirsa Karena Pak Stephen ini kan Terkenal Lewat Media Maupun Postingan-postingan Ibu Kita lihat Keluarga yang Sangat Diberkati Anak-anak Anak-anak Sukses Kan Di mata kami Media Banyak pejabat Itu Anaknya ini Ada yang Narkoba Dan lain sebagainya Tapi Pak Stephen ini kan Saya kenal dari Baru mau jadi Anggota Dewan Jadi Sangat sibuk Berkecimpung di politik 20 tahun lalu Kalau Tidak salah Saya pertama ketemu Pak Stephen Jadi sangat sibuk Ya Gimana bisa Membina keluarga Sehingga Apa Istilahnya Akur dengan istri Dan juga Anak-anak ini bisa Dididik dengan Baik Sehingga mereka bisa Jadi orang yang Sukses di Sekarang ini Gimana Pak Stephen Terima kasih Bung Tom Saya jawab dulu Pertanyaan Bung Tommy Dengan Pertanyaan Oh siap Memang begitu Istimewakah Orang merayakan Perkawinan yang Ke 25 tahun Ya Di mata kami Di zaman sekarang Pak Di era Digitalisasi Dengan media sosial Dengan adanya Perkembangan Telekomunikasi Ini kan tele Artinya Bisa mendekatkan Yang jauh Dan menjauhkan Yang dekat Tele Sehingga Data yang Kami dapat Informasi juga Dari pemerintah Tingkat perceraian Sekarang ini Sangat tinggi Dan jarang Sehingga kan BKKBN Memberikan penghargaan Bagi keluarga yang Mencapai usia pernikahan Yang 25, 30, 50 Dan seterusnya Jadi sudah jarang Keluarga-keluarga Di Indonesia Terlebih khusus Di Sulisya Utara ini Yang Bisa mencapai Usia pernikahan Yang ke 25 Apalagi ini Pak Steven Seorang public figure Seorang pejabat Yang terkenal sibuk Tapi bisa Mempertahankan juga Jadi Barang langka ya Barang langka 25 tahun Per satu rumah tangga Untuk sampai ke 25 tahun Sangat langka Pak Padahal saya sendiri Saya rasa kan Waktu pertama kali Membina Hubungan rumah tangga Dengan istri Sudah ada di Mindset saya Di Cara pandang saya Bahwa Perkawinan Itu sakral Jadi sudah Tidak perlu Ditanya-tanya lagi Apalagi sesuai dengan Keimanan saya Apa yang sudah Disatukan Tuhan Jangan Diceraikan manusia Jadi saya sendiri Menurut saya Biasa-biasa saja Karena Mindset saya Seorang Nasrani seperti saya Harus punya Mindset seperti itu Yang penting Berpegang pada Firman itu ya Dan tidak pernah Ada kata Atau Terbersit Sedikit pun Bahwa Umpamanya Saya harus mengakhir Perkawinan Cerai Jadi saya Heran juga Terus Ada Terjadi Apalagi jadi Trend Terus Apalagi jadi Satu hal Yang Jadi momok Di kita Di suatu utara Angka perceraian Yang Termasuk Lima besar nasional Jadi Sangat memiriskan Padahal Menurut Pengalaman saya Sampai saat ini Besok saya Memerayakan Ulang tahun Perkawinan Yang ke-25 Itu Dari Tahun pertama Sampai tahun Ke-24 Besok ke-25 ini Yang saya rasakan Pasti Tidak ada rumah tangga Yang Tidak melalui Up and down Kencangan 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 Tapi Dengan Base Pemikiran yang Seperti saya Sampaikan dari awal Saya berbeda pendapat Dengan istri pun Tetap saya Selalu ada Harus ada jalan keluar Bisa Harus Hitam putih Gimana Kalau sudah Gak cocok Gubar Gak penah Jadi tidak Saya bayangkan Gimana caranya Misalnya terjadi Perdebatan Perbedaan pendapat Atau ada Kebetulan berantem Di keluarga itu Apa yang Bapak lakukan Saya dengan Istri saya Tidak tahu Mungkin Karena kita juga Orang politik Jadi saya Sangat menghargai Perbedaan pendapat Oke Saya dan istri Dan anak-anak Selalu Dan saya Tidak memberikan Dokrin Bahwa Semua saya yang benar Atau istri yang benar Atau orang tua Yang benar Dan Semua Tidak ada egois Dialektis Alias Resiproksitas Kita bicara Kalau kita Tidak setuju Sampaikan Oke Kalau Istri saya Tidak setuju Dengan saya Sampaikan Tapi intinya Semua Harus diselesaikan Iya Tidak ada Perbedaan pendapat Kami Yang Lewat Satu hari Jangan Jangan menyimpan Amarah Sampai matahari Sampai matahari Sampai matahari Jangan menyimpan Amarah Sampai matahari Terbenam Kecuali Kalau marah Malam Kita Tapi intinya Jadi pegangan Buat saya Jangan sampai Saya mau Tidur malam Terus Satu masalah Satu hal Yang kita Perdebatkan Itu Belum selesai Saya Harus selesai Malam itu juga Sering Oh banyak kali Banyak kali Asing banyak kali Dalam Masalah kerja Awal-awal pernikahan Itu atau Sudah Sampai sekarang juga Sampai sekarang Masih ada Perbedaan pendapat Dan kita malah Sudah jadi Bagian dari saya Rasanya Kalau tidak Berbeda pendapat Bukan Gak ada bumbu Dalam rumah tangga Rumah tangga Tapi kan Itu kan Jadi bagian dari Untuk memperkaya Standpoint kita Memperkaya Pandangan-pandangan kita Dan itu ternyata Terjangkit juga Sampai ke anak-anak Saya juga Anak-anak juga Bisa memprotes saya Kalau saya Umpamanya Bicara di media Salah Yang paling pertama kali Memprotes Istri dan anak-anak Dan itu Saya hargai Intinya Untuk masalah Perbedaan pendapat Ini Saya selalu Tekankan Selesaikan Karya itu juga Jangan dibawa Sampai esok Tadi Bung Tommy bilang Jangan sampai matahari Terbenam Jangan sampai Mau tidur Jadi ini Ternyata Berjalan dengan baik Sampai saat ini Kita Menghadapi segala Dilema Menghadapi segala Berikut kehidupan Naik Turunnya Perjalanan Puji Tuhan Saya bisa Lalui dengan baik Ini Pak Ini Pak Tadi kan Bapak ceritakan Sering ada Perbedaan pendapat Sehingga Menimbulkan Pertengkaran Dalam rumah tangga Nah ini kan Ada anak-anak Misalnya Anak-anak kan Waktu awal-awal Pernikatan Mungkin masih Usia Balita Di bawah 5 tahun Atau mungkin Ada yang sudah SD Apakah mereka Mendengarkan Atau gimana Berantemnya Di dalam kamar Anak-anak Tidak boleh dengar Atau Gimana Ada tips Waktu itu Atau Sampai hari ini Saya Di rumah tangga kita Tidak pernah Ada Front stage Back stage Di anak-anak Kita Punya prinsip Perlihatkan Apa adanya Supaya Gak ada Hipok Peritas Dalam hubungan Rumah tangga kita Jadi berbeda pendapat Anak-anak Dengar dan mereka Juga langsung Intervensi Papa jangan begitu Papa yang salah Mama yang salah Dan itu saya rasa Yang paling Bagus juga kita Terbuka 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 Depan anak-anak Seperti Dari mereka kecil Dari memilih Sekolah pun Kita Diskusi Apa maunya mereka Sekolah yang seperti Apa Mereka mau Jadi Kalau dari TK Anak-anak saya Berbeda-beda TK-nya Ada yang Paling besar Ernesto Lihat Oh ini saya maunya Disini Kalau yang Abigail Oh saya Disini saja Kalau yang paling Oh saya tidak mau Disini Saya disini Jadi tiga-tiga Anak ini Menentukan pilihan Sekolah dari TK Kita memberikan pencerahan Memberikan mereka Kebebasan Untuk Sesuai Menilai Sesuai dengan Keinginan mereka Dan itu terbawa-bawa terus Sampai saat ini Mumpung Pak Stefan sudah Singgung soal anak-anak ini Saya lihat ini kan Tiga anak ini Biasakan Dalam Kakak beradik itu Misalnya ada satu yang Jadi nakal Yang lain Jadi Anak baik-baik Tapi ini tiga-tiga Saya nilai Anak-anak yang baik Gimana Pak Stefan Apa Mendidik mereka dari Kecil ini Gimana caranya itu Ada tips Sebenarnya ibu juga ya Mau dengarkan tapi ibu Tidak ada mungkin Pak Stefan bisa Saya dari dulu sangat Menghargai Seorang Ujangga dari Libanon Khalil Gibran Dari saya sekolah Saya sudah baca Puisinya Khalil Gibran Dalam satu Puisinya Dia bilang Anakmu bukan milikmu Mereka adalah Putra Sang Fajar Tiba Tuhan Patut kau berikan rumah Untuk Raganya Tapi tidak Untuk jiwanya Tiba Tuhan Patut kau berikan rumah Untuk raganya Tapi tidak Untuk jiwanya Kamu Adalah busur Mereka adalah Anak panah Oke Busur hanya Sebatas Mengarahkan Tanya yang mencapai Itu adalah mereka Jadi disini Analogi Busur Dan anak panah Dan saya Berarti busur Yang Mengendorse Busur yang Mengarahkan Tapi untuk mencapai Mereka Jadi Prinsip ini Saya pakai terus Tugas saya Untuk Mengendorse Brainstorming Indokrinasi Indokrinasi Dan mereka yang Sendiri yang Menjalani dan Mencapai itu Tadi Dibilang juga Patut diberikan rumah Untuk raganya Tapi Tidak untuk jiwanya Jadi Kewajiban saya Dan istri Saya Kita bicara Bahwa kita harus Berikan yang terbaik Untuk Pertumbuhan Just money Mereka Tapi untuk Intelektual Mereka Mereka yang Kita beri Kebebasan Anda Mau sekolah Apa Mau ambil Jurusan Apa Tapi yang penting Mindsetnya itu Kita yang Set up Kita yang Bikin Pertama Harus jadi orang yang Punya integritas Yang kedua Harus jadi orang yang Punya road map hidup Oke Anda mau Rencana hidup Apa Yang ketiga Berarti Anda harus Menghargai Proses Jangan cuma Mau lihat hasil Makanya Anak saya yang pertama Kan Hari pertama Sudah Bicara Oh Saya mau Sekolah yang Sejak saya masuk Saya sudah Financial independent Alias sudah Gak perlu Biaya orang tua pun Saya sudah Iya luar biasa Setelah bicara-bicara Bimana Oh Bagaimana kalau Akpol Ini silahkan Anda coba Bahasanya Saya bilang Akpol itu Selain intelektual Anda harus Tahu Fisiknya Karena dia Sudah tahu Kita sudah Bicara-bicara dari SMP Jadi SMA Dia sudah persiapkan dirinya Setiap hari Olahraga Fisik Lari Makanya Olahraga Saya mengusir Olahragawan Lari Dikoni Persiapkan fisiknya Selain intelektual Saya bilang Akademik Penting Tidak ada yang Bantu-bantu Sekarang Sekarang Recruitment Polri Kan Terbuka Dan semua Accessible Semua transparan Nilai-nilai Saat itu juga Jadi tidak ada yang Bayar-bayar Walau Saya wanggup Saya tidak bisa Intervensi Akhirnya dia Buat pikir Seperti itu Dan Tentu saja Dengan pertolongan Tuhan Akhirnya Salah satu Dia boleh masuk Akpol Dan sekarang Sudah dua tahun Anak saya yang perempuan Abigail juga Seperti itu Anda mau apa Dia cenderung Orangnya Soliter Soliter Dia bilang Pak saya mau Kerja yang sendiri Silahkan Kerja sendiri Itu apa Dokter Silahkan masuk dokter Boleh juga Jadi Oh bukan Bukan hanya dokter Pak Peneliti Let's go Hanya dia mempersiapkan diri Sehingga Akhirnya dia Masuk sekolah Sekolahnya Biomedic Karena om Di mana Biomedic Jalan-jalan di Indonesia Ternyata waktu Jalan-jalan di Jakarta Di mall Ada Counter British Council Tentang kemampuan Bahasa Inggris Dia tes Orang disitu Diterima IELTS-nya tinggi sekali Tolong nanti Minggu depan Ikut tes Di British Council Tentang Kemampuan Bahasa Inggris Wah Ini IELTS-nya 8,5 Kalau gak salah Yang rata-rata 6 Biasanya Wah Disitu bilang Nanti ini Kalau mau sekolah Di Inggris Kita bantu Saya bilang Ini kan baru anak Kelas 2 SMA 2 SMA nih Belum lulus Lulus Sudah Pak Misananya Saya bilang Bicara dengan istri saya Kali anak perempuan Wah Beratnya dekat dengan saya Tidak Jauh dari Saya Kalau saya Sayang pada Anak Ini Saya jangan Konsep sayangnya dia Menahan dia Untuk Mengeksplore dunia Akhirnya dia Pergi Dan puji Tuhan Tanggal 18 bulan ini Saya harus ke sana Karena dia lulus Oke Lulus Di S1 Biomedic Dan Sebelum Saya juga bertahun Sebelum lulus Selepas Saya mau Master Oh silahkan tes Akhirnya dia tes Dia terima di Imperial College Di London Imperial College ini Sekarang ini Nomor 2 Di Universitas 1 dunia Di dunia Second Best University Oh Luar biasa Ini cuma karena Berkat Tuhan Jadi Nanti bulan September Abigail ini Sudah lanjut Di Imperial College Yang Yang Dua dunia Yang paling kecil juga Sekarang sudah SMA Silahkan Silahkan memilih jurusanmu Yang kau anggap Mantap Iloh Kayak pertama Pendidikan Apa Kedinasan Teloh silahkan Harus persiapkan Nanti kau sudah tahu Untuk kedinasan Seperti apa Saya ingin Kalau tidak Stan Sekolah tinggi Administrasi negara Katanya Mau ikut kakaknya Kalau tidak Akmil Akpol Silahkan Persiapkan Sekarang saya lihat Olahraga tidak putus-putus Dan akademik Selalu dia Berkuat Jadi singkat kata Itu Kalil Gibran Saya Jadi busuk Tapi bukan jadi anak panah Kasih rumah Kasih Untuk Uraganya Tapi jiwanya Jangan kita yang atur-atur Kasih dia yang pilih Dengan format itu Itu saja Kiat-kiat saya Terhadap anak-anak ini Ya Pendidikan Berjalan dari rumah Dan yang kedua Karena Saya punya asas Keterbukaan Beda pendapat Akhirnya kita jadi dekat Oke Jadi apa saja Kita perbincangkan Kita gak segan-segan Mulai teman Olahraganya Tentang Apa yang mereka lihat Di Medsos-medsos Al-hal Hubungan Laki-laki perempuan Hubungan Bergaulan Yang lawan jenis Lawan jenis Dan Al-hal narkoba Mereka selalu kasih tahu Oke Wah ini begini Kalau itu bahaya Itu jangan Saya juga Kalau Salah Bicara pun mereka Saya jangan Salah-salah begitu Yang benar ini Jadi dua itu Memberikan Pertama Yang kedua Harus ada kedekatan Supaya kita Apapun Aspek Kehidupan Mereka akan Perbincangkan dengan kita Bukan dengan orang lain Bukan dengan orang lain Saya senang sekali Puji Tuhan Anak-anak saya Ini jadi anak-anak saya Takut tekan Tuhan Itu yang penting Itu penting juga itu Di mana-mana Biar Di luar negeri pun Selalu mereka cari upaya Supaya ikut ibadah Apalagi sekarang kan Sudah ada Bapak juga Contoh Jadi Persus Aktif dalam pelayanan Di gereja Itu saya Sibuk Dalam Pemerintahan Tiap kali saya pergi Yang Ernesto Yang polisi pun Tiap hari minggu Saya Mari pergi Gereja sama-sama Apalagi yang di Inggris Tapi Kalau yang adiknya Di sini Jangan ditanya Selalu Jadi Tiga itu saja Pendekatan Saya dengan Anak-anak Sehingga Puji Tuhan Ernesto Tahun Depan 25 Abigail Tahun ini 22-23 Oswaldo 15 Semua Rasa-rasanya Diberkati Tuhan Amin Ini anak-anak Sukses Keluarga sukses Tentu juga Apa Ya Berkat Orang tua juga Bapak atau ibu Yang Apa Menjaga Ini ya Hubungan dengan Tuhan Ya itu Nomor satu Dalam Firman Tuhan Minggu kemarin Jaga kekudusan Itu gimana menurut Bapak itu Dalam keluarga Tidak perlu itu Sangat perlu Karena Jujur saya Sampaikan Apapun upaya kita Dalam konteks Menjaga Anak-anak ini Kan kita tidak 24 jam dengan mereka Kalau kita tidak Kasih pegangan Mereka takut akan Tuhan Caranya itu sangat berbahaya Bapak lagi dengan Teknologi seperti sekarang Mereka bisa akses Sepak apa aja Dalam keluarga ini Pak Tadi kan Bapak Sampaikan Cukup tinggi ya Nomor lima Untuk tingkat perceraian Kalau masalah saya Baca itu Selain ekonomi Apa Faktor Yang Meningkatkan perceraian itu Karena Orang ketiga Yang Masuk dalam Keluarga Istilah pelakor Dan lain sebagainya Bagaimana itu Maksudnya Bapak Kasih nasihat Supaya Suami istri ini Jangan sampai Terjerumus Tergoda dengan Perempuan lain Begitu juga Istri-istri yang muda-muda Nika-nika muda ini Tidak tergoda dengan Laki-laki lain Gimana caranya itu Saya menurut saya Yang pertama harus kita Pegang dalam rumah tangga Itu Saling menghargai Menghargai Kita betul-betul Suami harus menghargai Istri Istri Menghargai suami Dengan Kedalaman Kita menghargai Satu sama yang lain Godaan apapun Tidak akan Mempan Itu pengalaman saya Jadi Jangan salahkan Pihak ketiga Jangan Jangan Salahkan Pelakor Pebinor Intinya Dalam rumah tangga Itu Saling menghargai Kalau kita Semakin dalam Kita menghargai Kita akan Selalu Ingat pasangan kita Oke Walaupun Apa Stimulan-stimulannya Godaan-godaan Godaan-godaan Di luar Kita lagi Perjalanan sendiri Tetap kita Ingat Istri dan suami kita Menghargai Menghargai Disini Menurut nama saya Bukan cuman Menghargai Istri kita Kita juga Kita juga menghargai Keluarga Istri kita Oke Hargai itu Adik kakaknya Orang tua Orang tua Mantu Itu perlu Itu bagian Salah satu Satu kesatuan Bagaimana Bagaimana mungkin Menghargai Istri Tapi Panang Keluarganya Jalan itu Itu Kita juga Pasti Istri akan Jika kita Menghargai Istri dan Keluarganya Dia juga Menghargai Dengan posisi Seperti itu Tidak akan ada Gangguan-gangguan Yang boleh Mengganggu Itu saja Saling menghargai Termasuk Menghargai Keberadaan Istri Pekerjaannya Statusnya Dia Saya selalu Saya Tidak pernah Tidak Menghargai Istri saya Terus memuji-muji Orang lain Nah ini Menghargai Istri kita Harus Selalu Beri perhatian Perhatian Seorang laki-laki Selalu Memberi perhatian Kepada istri Romantis-romantis Perlu Salah satu Konsep Menghargai Itu Memuji Dan Memberikan Apresiasi Apresiasi Dia mengurus Anak kita Mengurus Rumah kita Saya akan senang Kalau pulang rumah Semua Rapi Terima kasih Senang Kalau model begini Saya Sudah mau keluar rumah Mungkin orang Betah di rumah Kalau rumah Berantakan Selalu Saya Seorang penganut Rumahmu Istanamu Walaupun kecil Tidak lihat rumah itu Besar Kecil Luas Satu Tidak Mewah Atau Tidak Rumahmu Adalah Istanamu Bukan Bukan Berapa Mahal Perabot Di dalam Berapa besar Luas rumahnya Tapi berapa besar Berantakan The love Inside the house Itu yang Menurutnya Ada cinta Iya Semakin besar Cinta Itu rumah kecil Rasanya Istana Itu intinya Semakin Waku-waku sayang Rasa Rasanya Dunia ini Milik kita Walaupun rumah BTN Umbaman Iya Rumah RSS Rumah Sangat Sangat Sederhana Rumah Tapi Kalau terobok Sayang Jauh Lebih nikmat Daripada Rumah besar Rumah mewah Yang ada Kolom renang Sekalipun Ada lapangan Tena sekalipun Disitu Kalau tidak Ada Kasih sayang Menargai Pengalaman sayang Nol besar Mungkin itu salah satu Karena banyak yang tidak ada itu Membuat Perceraian tinggi juga Itu yang Semua yang saya Sampai-sampaikan tadi Tidak menyelesaikan Masalah hari itu juga Terbawa-bawa Tidak ada Keterbukaan Tidak saling Menghargai Dan pengalaman saya Kalau di rumah itu Teratur Hubungan kita Luar biasa Pasti Kinerja kita juga Di tempat kerja tinggi Masing-masing Si saya juga kan kerja Pasti Output outcome kita Di tempat pekerjaan Juga tinggi Kita akan Percaya diri Pasti lingkungan kita Akan merasakan Wah Tommy ini Percaya diri sekali Bagaimana mau Percaya diri Kalau di rumah Habis Lempar-lempar piring Piring terbang Piring terbang Namun itu Dan Anak-anak juga Jadi percaya diri Tidak akan minder Tidak akan malu Ke sekolah Karena bukan Bukan Ya istilahnya itu Itu Resifositas Anak-anak Tidak pernah Saya menyuruh Mereka harus belajar Harus ke sekolah Mereka sangat Rajin ke sekolah Percaya diri Ke sekolah Tidak pernah gentar Mendapat pelajaran Apa-apa Karena mereka tahu Mama-papanya Di rumah Aku Nyaman Pasti mereka pulang Ketemu dengan orang Yang nyaman Pasti mereka akan diberi Penguatan-penguatan Jadi Keadaan di rumah ini Menurut Tema saya Adalah betul-betul Sendi-sendi kehidupannya Sangat Jadi penopang awal Dalam semua aspek Di masyarakat Itu berapa persen Dalam kesuksesan Keluarga Terlebih juga Anak-anak ke depan itu Berapa persen Pengaruhnya itu Pendidikan dalam rumah itu Menurut Menurut tema saya Keadaan di rumah itu 60 persen Mempengaruhi 60 persen Kalau di Pendidikan formal itu Sisanya Ya gampang itu Mental itu Yang pentingnya di rumah dulu Di rumah kan keluarga Basis Keluarga yang paling Utama Kalau ini sudah kacau Saya rasa semua juga Probabilitasnya Anak-anak sukses Di tempat kerja kita juga sukses Itu akan menurun Kalau di rumah kita tidak Tidak baik Tidak baik Jadi tidak ada jalan lain Untuk kita Supaya di rumah itu Kita harus Bina satu hubungan Yang Nyaman Damak Itu kan ada Tiga pak ya Apa Intelektual question Emosional Dan spiritual Berarti yang Emosional itu Yang perlu di rumah ini Untuk dilatih terus Supaya Bisa membentuk Bisa membentuk Kecerdasan Emosional Anak-anak ke depan Betul Karena semua orang Tom Siapa saja orang Ada kadar gila Kadar Sizofren Kalau yang tinggi sekali Itu masuk ke rumah sakit Datuk Bisang Selektriak sendiri Potensi stres Seorang Tomi Waworundeng Dan Stephen Kandor Juga ada Kadar gilanya Tinggal bagaimana Kita memanage Mau buktikan Saya buktikan Tomi Ada kadar gila Dikala Anda Marah-marah istri Dan anak-anak Bayangkan Kalau itu jadi liar Pasti Teriak Emosional Malah nyamparah Sampai Lepas tangan Itu kadar gila Orang semua bilang Sebuah gini Memang Gilanya kumat Katanya Jadi Datang bulan Datang bulan Yang dengar ini Kontemplasi Introspeks Dikala Anda Ribut dengan istri Pemirsa Dengar ini Dengan suami Jangan Pustu reaktur Tidak terkontrol Itu Kekat itu Anda jadi gila Anda harus punya Kemampuan Emosional Memanage Itu Jangan lepas kontrol Padahal Itu salah satu Indikator Seorang Berhadap atau tidak Emosional kontrol Tidak terkontrol Yang Anda Harus dia Berpendidikan tinggi Itu Yang pertama Yang pengaruh Anger management Istilah Psikologinya Kalau kita Mampu Mengendalikan Amarah kita Mulai dari mana Amarah ke istri Atau suami kita Anda Sudah lolos Anger management Masalah Sehari-hari Orang-orang Kadang-kadang Semua Lupakan Mengindahkan Ini Padahal Ini Penting Dan saya Merasakan Itu Dimana kita Di rumah Itu Mantap Sudah Balap Mobil Menang Start Betul Kita Menang Start Kalau kita Punya Posisi Seperti Orang lain Pasti Kalah Kita Menang Start Betul Dan Memang Di Apa Ini Kan Keluarga Dalam ilmu Sosial Sebagai Organisasi Terkecil Dalam Kemasyarakatan Jadi Gimana Bapak Sefer Ini Memang Jadi Contoh Bagi Masyarakat Sulawesi Utara Karena Sukses Membina Kelompok Masyarakat Terkecil Yaitu Keluarga Berarti Dijamin Akan Sukses Dan Mampu Dan Buktinya Ini Sudah Dua Priorit Jadi Pemimpin Yang Teladan Bagi Sulawesi Utara Teladan Dalam Keluarga Juga Jadi Teladan Saya Bukan Memen Jinggung Teman Teman Yang Cerai Tapi Rata-rata Ketidak Mantapan Di keluarga Berakibat Cerai Walaupun Kawin lagi Itu sukses Itu urusan lain Ada Oh Buktinya Saya Kawin lagi Itu urusan lain Tapi Paling Tidak Yang Merasakan Dampak Isti Suami Dan Keluarga Keluarga Besar Lainnya Nonsense Kalau Bicara Biasa Kalau Tidak Baku Cocok Saya Sampaikan Jangan Pernah Kalau Boleh Jangan Pernah Terbersih Di Otak Sebagai Suami Istri Kalau Tidak Baku Cocok Bubar Tidak Banyak Kali Alasan Padahal Kita Boleh Manage Ini Salah Masing-masing Salah Apalagi Oh Anak-anak Anak-anak Setuju Lebih Parah Lagi Anak-anak Mungkin Di Mulut Setuju Tapi Hati Pasti Enggak ada Anak-anak Orang tuanya Minta Maaf Lagi-lagi Yang Setia Di Keluarga Tidak Sebagai Pelayan Wajar Untuk Mengingatkan Jemaat Rupanya Long tahun Perkawinan Ke 25 Extraordinary Couple Kau bayangkan Kau tolong Sama Akur Aku Saya baca Buku Tom Di India Bagian Utara Di Bihar Negara Bagian Bihar So 300 Tahun Tidak Ada Perceraian Bihar 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 Kampung State Di India Bagian Saya Bila Ini di Bihar Beberapa Saya Kalau kasih Kesempatan Sambutan Di Gereja Saya Gereja Anda Boleh Mega Besar Bilyard Secara Nominal Pilar-pilar Banyak Menara-menara Tapi Tuhan Lihat Nilainya Di Mata Tuhan Seperti Apa Saya Kasih Contoh Yang Dihar Apakah Seperti Dihar Yang 300 Tahun Tidak Ada Perceraian Ternyata Kan Itu Bukan Satu Hal Utopia Utopia Kan Hal Yang Tidak Mungkin Dicapai Seperti Tujuannya Samarata Samarasa Itu kan Utopia Tapi Untuk Perceraian Ternyata Bigi Jadi Bihar Tuhan 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 Kita Bukan Main Indeks Kerukunan Rumah Tangga Di sana 300 Tahun Itu baru Hebat Misalnya Di Sulawesi Utara Kalau Target Menuju Sulut Hebat Dimulai Dari Keluarga Kalau Hebat Semua Keluarga Keluarga Tidak Ada Perceraian Seperti Yang Bapak Bilang Otomatis Seluruh Masyarakat Sulawesi Utara Ini Jadi Hebat Karena Basiknya Kan Pak Gubernur Dalam Satu Misi Skala Prioritas Kita Peningkatan SDM SDM Yang Baik Hanya Bisa Dihasilkan Oleh Keluarga Yang Baik Karena SDM Itu Bukan Cuma Mengajar IQ SQ Sama Mental Perjalan Dirinya Bagaimana Kita Harapkan SDM Yang Hebat Jadi Seorang Teknokrat Orang PhD Kalau Di rumahnya Dia Tidak Mendapatkan Contoh Kedamaian Contoh Keakuran Contoh Kasih sayang Antara Papa Mamanya Baik Jadi Memang Holistik Untuk Masyarakat SDM Baik Keluarganya Harus Baik Di awalnya Dari situ Harus Itu mutlak Terus Berjalan Ini Pak Yang terakhir Ini Kedua terakhir Gimana Awal Bapak Ketemu dengan Ibu Devi itu Gimana Ibu Devi kan Noni sulut Setahu saya Noni sulut dulu Pak saya kan Nyung sulut dulu Bisa dapat Noni ini Gimana acaranya Tahun 98 Di acara apa Akhirnya Tahun 99 Tahun 98 Saya Sekolah di Jakarta Pulang sini Baru putus Demi tua dulu Demi tua sebelumnya Pelarian Oh bukan pelarian Ada Ada Sepupu Sepupu Aduh Kita mesti cari Demi tua ini Baru bubar Oh nanti kita kenalin Nanti kita kenalin Jodoh Kenalin Manti Jadi Sepupu Saya perempuan Tamanan dengan Maitu Jadi langsung Dijemput di rumah Lalu kan Tinggal di Bumi Beringin Lalu dijemput Oh boleh Love at the first sight Langsung Dari mata langsung Terung ke hati Satu hari Satu hari diikut Sampai 30 hari seterusnya Wah Dibombardir lah Penetrasinya Kencang Kencang Dimana dulu kencang Di Presiden Atau di Dulu kan belum ada Ini udah cuma Begini Gelahel Gelahel Atas kan Kentucky Cuma terakhir situ Terakhir situ Teruskan belum ada Mantos Belum ada Baru ada itu Yang depan korem Itu Matahari Cuma ada Matahari Timeson ya Makan di Buka matahari Sini korem Kesana Iya tau tau Ada King Cookers dulu Itu Itulah Daerah Batavia Jadi Tahun Depannya Langsung Ngerit Ibu Davis Sudah tamat Kuliah Waktu itu Baru Esket Oh Baru Esket Masih Sultasarjana Masih Mau Ambil Menikah Di Gereja Sentrum Menikah Di Ebenhiser Ebenhiser Di Ebenhiser Bumiringin Karena Bertua kan Di Rumah dinas itu Resepsi di Nyur Melambai Nyur Melambai Dulu Deta Apa Parti Luther Iya ML Rindengan Ternyata Pak Gup juga Yang memberkati Martin Luther Rindengan Jadi Kalau Tommy Pengen jadi gubernur Atau wang Diberkati Pak Meneta Rindengan Ternyata itu Pak Penetar Rindengan Rupanya Ini Mujarab Ini Kalau mau jadi Gila Berus Berkati Lagi Dengan istri Dengan istri Lagi Didoakan Lagi Dan puji Tuhan Besok Saya 25 Tahun Pak Penetar Rindengan Masih ada Itu Dasyat Kita ingat 25 tahun Atang Pengembalaan Dia sering sekali Kalau tidak datang Tidak Tadi Dua hari Pengembalaan Di Ebenezer Itu Kita ingat sekali Syukur Jadi mudah-mudahan Besok Kita mau undang Pendeta Rindangan Juga Doakan Sudah 25 tahun Tidak terasa Luar biasa Ini yang paling terakhir Ini Pak Ini kan istri Ibu Devi Apa Sempat kita tahu Apa Protect Sama Bapak itu Sangat Cukup Cukup tinggi Mungkin ada Banyak larangan Atau apa Ya Boleh dikata Istri-istri seperti itu Memang disiapkan oleh Tuhan Untuk Laki-laki gaga juga Rupa Pak Severin Kalau tidak tahu Banyak kontrol Banyak cewek lagi Ini mau goda-goda Jadi Mesti Sadiki Sadiki Seperti Pum Di rumah Kalau tidak Jadi liar juga Laki-laki Banyakan Gimana menurut Bapak itu Perlu itu Saya jawab Saya belum lama baca bukunya Oh ada bukunya Laki-laki Kapan seorang laki-laki Makin sayang ke istrinya Iya Kapan Di buku itu sampaikan Iya Di waktu dia Menjadi semakin sabar Oke Iya Kita katanya Semakin sabar menghadapi istri Berarti itu kita makin sayang Iya Sekarang dibalik Kapan seorang perepuan Makin sayang Seorang istri makin sayang Kepada suaminya Iya Di saat Dia semakin sering marah-marah Oh iya Saring sering mengontrol Berarti sayang Saling paling Sering Video call Iya Itu ternyata Saat itu dia semakin sayang Iya Jadi saya terima-terima saja Kalau tiap hari Dikontrol Disuruh video call Berarti Mekosul lebih sayang Nah Itu kuncinya Kalau Kalau saya berpikir Memang Tuhan dah siapkan Karena ini laki-laki kan Istilahnya Tidak boleh lihat Ada yang lebih cantik Dia kan mudah tergoda Jadi kalau tidak ada Karena ini laki-laki Keleli Tuhan Orangnya tako Saya bantai Cuma tako Istri di rumah Kan saya Laki-laki kalau Godaan sudah di muka Bisa lupa tuh Tuhan Jadi kalau ada istri tuh Di rumah Boleh Jangan ini Ini Orang kalau lihat perempuan Tom Saya Lihat di toko Di toko Perhiasan Lihat boleh Pegang-jangan Nah itu yang dipakai Jadi Ada ilmu Itu Ilmu Meringat Lihat diamond Kan harus ingat Tapi kalau lihat perempuan Capek enggak Senang lihat Perempuan cantik Tapi harus ingat di toko diamond Lihat boleh Pegang-jangan Nah itu Pakai itu saja Ada mantan Penjabat juga Mantan gubernur Pernah ngomong soal ini Dengan saya dulu Dia bilang Abang Karena sempat ada Dudu sama-sama Wawancara terus Ada yang lewat Dia agak begini Dia enggak sadar Ada dengan wartawan Terus dia jelaskan Laki-laki itu So level begitu Ada ilmu Semacam Meringankan tubuh Katanya Gimana itu Pak Seperti yang banyak Pastor gunakan Iya betul Ibu Pastor Cuma sampai dilihat Tapi Tidak ada Nafsudang untuk Mendapatkan itu Kita pernah tanya soal ini Dulu saya Sekolah Yesuit SMA Pastor-Pastor Yesuit Saya nampak Pastor Pastor tidak Pastor jawab Yang bertanya itu Yang bodoh Terima kasih Bagaimana Pak Soko Mana ada manusia yang Tidak pernah terasa Dia bilang Tinggal kita Mampu mengontornya Mengontornya Pakai itu Saya lindungi Jauhkan dari Saya terlalu naik Tanya Pak Pastor Ini cerita serius Semua orang bodoh Yang ada bertanya Semua Semua makhluk hidup Hidup Tapi tinggal kita Bagaimana Terima kasih Wanya Pak Stefan Pak Wagup Untuk Waktu dan Nasihat-nasihat Pernikahan Dan ini Bukan semoga Ini Pasti akan Bermanfaat Bagi pemirsa Yang menyaksikan ini Apalagi keluarga-keluarga Muda Di tengah Apa Tantangan Di tengah Apa Gangguan Era digitalisasi ini Orang walaupun Dalam rumah Tapi bisa berkomunikasi Dengan orang di luar Semoga dengan Nasihat-nasihat Penjelasan Kesaksian dari Keluarga Stefan Kando Bisa Keluarga Apa Kando Thanos Bisa membina 25 tahun Usia Pernikahan Terima kasih People Tuhan berkati kita semua Berkati Pak Stefan Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih